assalamualaikum kembali lagi di channel citra easy kali ini kita akan bikin stiker pribadi dari foto kita sendiri untuk whatsapp yang pertama kamu itu harus punya aplikasi eraser atau bigprone ini terus yang kedua kamu harus download aplikasi stiker pribadi untuk whatsapp disini aku udah download aplikasi yang belum ini terus untuk whatsappnya kamu harus perbarui dulu ya kita langsung aja kita buka yang background eraser kemudian disini ada tulisan load a photo kita klik terus pilih galeri kemudian kita pilih foto yang akan kita jadikan stiker whatsapp aku pilih yang ini nanti akan muncul seperti ini nah ini tanda panah yang ini kita bisa geser-geser untuk mengkrop dulu jadi dipotong dulu biar nanti enggak terlalu capek ngapus-ngapusnya kalau udah klik pojok kanan atas down nah kemudian disini ada tulisan atau gambar gunting ekstrak auto magic manual refresh zoom nah yang ini bg-bg color color kita klik ini akan berubah desanya bisa hitam bisa putih nah ini manual size jadi bulatan ini tuh jadi bisa dirubah kalau misalnya ada yang salah ada tanda merah eh tanda panah untuk kembali nah ini bisa diperbesar diperkecil pakai manual size nah untuk bagian atas ada kursor of shape tuh jadi nanti titik merah itu buat mempegangan kita jari kita kita mulai menghapus ya ini aku pakai manual kita coba pakai yang magic yang magic jadi beda kalau yang magic hasilnya bleber kayak gini kalau yang manual dia hasilnya lurus nah untuk auto kita coba auto kursornya kita panjangin kita klik disini nah kalau auto kayak gini kita kecilin bagian bawahnya ke angka 15 ini kembali dulu nah tuh masih kegedean jadi kalau auto itu fokusnya lebih besar tuh tapi ada bagian-bagian yang tidak kena jadi nanti hasilnya kurang rapih coba di hitamin tuh jadi hasilnya kurang rapih nah kalau misalnya ada kesalahan kita tinggal ando aja kembali kita sekarang kalau aku sukanya pakai magic kalau magic ini memang bleber cuma iya kesalah-salah lebih kecil itu jadi kehapus pelan-pelan aja biar rapih detail-detailnya misalnya ada yang kayak gitu nah ini kalau pakainya refire refire itu bagian untuk menghapus bagian dalam tuh jadi akan muncul lagi nah misalnya ada detail yang kurang jelas kita bisa cubit aja gambarnya jadi dia besar-kecil bisa dibesarin bisa dikecilin misalnya untuk bagian yang yang jari ini kan detail banget nih jadi kita pakainya refire sisnya yang kecil 9 nah kalau bagian jari ini detail banget jadi harus pelan jadi jika ada bagian yang kehapus tinggal klik refire aja terus edit sampai selesai nah jika udah selesai kamu klik down terus misalnya dirasa ada yang kurang gitu kamu bisa kembali klik bagian kiri atas smooth edit yang ini nanti bisa di edit lagi kalau udah klik aja down nah ini nomor 123 itu coba lihat hasilnya jadi agak gelap agak terang smooth gitu kalau udah klik kanan atas pojok save nah terus finish kalau aku langsung finish nah kalau udah kita kembali ke beranda kita tinggal klik stiker pribadi yang ini nah disini ada tanda centang ini hasil yang tadi sudah tersimpan nah kalau ini tinggal tambahkan yang bagian atas pakai stiker harus memiliki tiga stiker atau lebih tambahkan lebih banyak gambar di folder ini oke jadi kita harus nambahin stiker lagi nanti kita bikin lagi caranya prosesnya sama seperti tadi nah sekarang aku ini lagi bikin stiker lagi karena tadi stikernya baru ada satu kita percepat aja prosesnya ya selamat menikmati nah ini sekarang aku lagi bikin stiker yang ketiga yang kedua tadi udah selesai cepet kok prosesnya nah ini aplikasi yang ketiga udah selesai tinggal finish kita kembali ke beranda terus stiker pribadi kita cek nah ini udah ada tiga stiker sekarang kita tinggal masuk ke whatsapp kita aku akan kirim stiker ke sini yang kamu klik itu gambar smile nah ini pojok kemudian bagian bawah dekat git bawah pul sebelah kanan bujik nah ini stikernya udah ada tinggal di klik ini ini tinggal pilih aja udah deh selesai jika masih belum paham boleh tanyakan di di itu ya di kolom komentar oke jika tutorial ini bermanfaat kamu bisa like share dan subscribe terima kasih assalamualaikum selamat menikmati